dari kota Pasuruan menuju kota Probolinggo ini kita masih berada di Pasuruan Pasar Tagusmeri Pasuruan kota Probolinggo Assalamualaikum Lek, berjumpa lagi dengan saya di Marco Famili ayo Lek, kita tunjukkan perjalanan dari kota Pasuruan menuju kota Probolinggo simak terus perjalanan saya ya jangan di skip ya ayo Lek, jalan dari Probolinggo, Lek-Lek semua takjak ke Lumajem ini kita start setelah alun-alun Pasuruan ini kita berada di Jalan Veteran ya dari Pasuruan Jalan Veteran ini kita arah ke timur, arah ke Banyuwangi, Probolinggo untuk jarak tempuh yang kita tempuh kurang lebih nanti 30 km ya seperti apa jalannya untuk Jalan Veteran ini jalani kotoran manis ini saya mau ke B29 bawa 3 baterai moga buka ini kita sekarang di kota Pasuruan ini kita arah ke timur ya, timur ya teman-teman ya, jadi kita mengarah ke timur tadi ada satu stadion yang kelewatan, stadion kumpung Turo Pasir di Pasir Luang Korna kapan-kapan kalau saya hilang biasa kita lanjut kontur galani yang begini ya nah, ini kecil-kecil itu lah mas sama ketek-ketek itu, ini sebagian ada sawah-sama wasba dan trail kereta apinya sudah mulai kelihatan lagi ya, tadi kan trail kereta apinya nggak kelihatan sekarang seperti ini lagi, ini ada yang kelihatan juga, apa mau dipasang bantalan jadi bantalan ini mau diganti bantalan ini sekarang roto-roto dari besi-cocoran ya, dulu kan dari kayu, bukan ya bantalan ini dari besi, apa? dari besi, besi sama cor-coran bantalan ini bantalan ini bantalan ini kok yang OB usah 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 kan lagi kerja lima menit untuk kereta lewat, ya bantalan ini bantalan ini bantalan ini seperti ini ini kita masih berada di Pasir Luang Korna nanti kita akan menuju ke Sobo terima kasih tadi teman-teman ini lewatnya lewat juga nah lewat itu baru saja nah ini terampak seberiman itu kok kembali di keren ini kebatannya muncul, habis itu turun lagi jalani beber ini jalani ongungannya mungkin bisa potong-potong ini langsung satu video full durasinya terlalu panjang sebelah kanan ada terminal Tuntung Siropati jadi nanti teman-teman sama kita kalau misalkan dari arah Banyuwangi kita dimasukkan belok ke kiri ya teri-teri itu ya apa terminal itu jalannya masih apa lurus nah ini selamat jalan kita sudah keluar dari kota Pak Turwan kita mau masuk ke Kasipanen Pak Turwan lagi selamat jalan dari sini ke kota Probolingoli tulisannya 29 sekitar 30 menit sekitar 30 sebelah kiri ini ada kereta api ada orang berdekan juga itu 5000 itu saya sekan angin ini rendah kenceng mulai terosok waduh pembangunan jalan apa ini jalannya rusak asabit juga angkutan lebaran ini mau jadi lawa ini gunung penanjakan dari sini kelihatan ya jalan ini gunung penanjakan dari sini tuh kelihatan cukup lebar sekali Banyak orang Jalan ke Bromo malam-malam lewat ini Biar takut awan Itu orangnya tampaknya tidak tebul Tebul kok bagus Jalan ini seperti ini ya Ini masih di Kabupaten Patunguan Masih belum masuk ke Kabupaten Prodigo Ini di daerah Rejojo R-R-J-O-J-O-S-R-O-S Rejojo Ini namanya Gakse Buat tangan terakhir Bukan ini pari bagai itu Bukan ini batang pohon pari ini Sampai kakaknya Sampai kakaknya Tau orangnya hanya nyetir Selamat menikmati Sampai kakak Tau orangnya Di bingung Kedipun Gila Gila Kedipunan 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 Kun kan Kedipunan dos, gandos, kotos, kotos, kelir, netes, netes setrio, tari, let, go masukan wuh, beda motor yang anak sangatnya terus ga anak doke untuk mesin untuk gandikai, ini gandikai Jokta Masoro ya itu sebelah kanan PT Cail Dedang Indonesia Cail Dedang jalannya cukup mulus disini ya, panah banyak orang goongan, ini gabungan mungkin di Jokta Pakan Putri anaknya di luar juga apa kabungnya ya lanjut saya dimarahi diri saya, misalnya bongok-bongok, bukan jelas ada ambulan nah ini temen-temen, ini kalau belok kanan disana belok berhujudu ke tempat wisata yang saya punya kenangan buruk ya, Banyu Biru itu belok kanan, Banyu Biru itu kayak modelnya sumber tapi dalamnya raubung saya pernah hampir tenggulam disana di pasar ini belok kanan ini kita lurus aja ini teki bongkutar nih, seperti ini kerem ini pasar obol pasar tanggung ini daerah Jalan Ngapak dominasi kok banyak truk besar-besar ya kalau jalan beriringan sama truk-terk besar ini mending truk-terk besar mending truk-terk besar saya nggak mau pelan-pelan oke, minta-in tanger ini kita melewati trail kereta api truk-terk besar terlalu banyak truk-terk besar truk-terk besar Wah, kita enggak belum ini mah ya selamat menikmati 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 Hai pasuruan ini masuk kabut pasuruan lainnya perbatasan sungai lawean ini perbatasan pasuruan sungai lawean ada orang bawa ronjutan dari tenggol-tengol ini kita masuk terapkan buatan Proborigo ini sebelah kiri ini adalah rawan nguling ya sementara karena kapan hari karena kasi-kipir duduk sekarang di kanan kita ngasal 14 dari kerja kita boleh buka kita lanjut terus kapanen Proborigo ini kita masih belum masuk ke kapanen masih buka sepatnya kapanen Proborigo ada cafe, cafe pinggir jarak selamat menikmati 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 Hai 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 ini ada masjid sebelah kanan jalan ada orang yang kurang juga hati-hati ya banyak orang yang kurang jalan ini terlalu beronjal terkeh manter-manter hati-hati selamat menikmati terima kasih 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 tonto terima kasih terima kasih terima kasih belok kanan arah ke Lumajang ya dan kalau belok kanan juga bisa arah Bromo Lumajang Tengger dan DJ nah ini ini kita belok kanan aranya ke Lumajang bukan lurus aranya ke Banyuwangi ya jadi di lampu merah sini setelah Gakura kota ini lampu merah ini kota Pobolingo ini lampunya hijau kita jalan ini kita arah ke Lumajang oke temen-temen kurang lebih seperti itu video perjalanan dari kota Pasurwan menuju kota Pobolingo saksikan lanjutannya dari kota Pobolingo menuju kota Lumajang hanya di Masuk Pobolingo ayo Lek Jok naumai jalan-jalan